Intro All the hits 1038 Prima Radio Surabaya Apa kabar X1 Prima? Senang sekali, kali ini saya Yevta Sbiro bisa kembali menyapa Anda tentunya dan seperti episode-episode sebelumnya, kalau biasanya sih bukan saya yang ada di program ini cuman gak apa-apa untuk spesial program episode kali ini di Prima Perfecta saya akan memandu Anda selama satu jam ke depan untuk membahas hal yang sebenarnya sudah sempat dibahas di episode sebelumnya jadi saya akan mengajak Anda untuk ngobrol mengenai branding product entrepreneur nah seperti apa dan seperti biasa juga di Prima Perfecta yang sudah Anda dengarkan ya setiap pagi dan malamnya saya selalu bersama dengan salah seorang narasumber yang juga tentunya nanti akan memberikan informasi mengenai branding product entrepreneur itu sendiri sudah ada Bapak Dr. Gancar Chandra Premananto SMSI selamat pagi dan malam ya selamat pagi dan malam karena kita semangat terus ya Pak Gancar ya jadi ini masih ada hubungannya dengan obrolan sebelumnya di episode sebelumnya mengenai branding product entrepreneur itu sendiri kalau berbicara masalah branding product nih Pak sebenarnya setiap orang gitu ya yang mereka punya produk atau usaha gitu ya pemberian merek itu sendiri merupakan salah satu yang paling penting juga poin utama gitu nah ketika kita misalkan nih suatu hari salah dalam membuat branding atau memberikan merek itu apakah akan ngaruh terhadap pasar atau orang yang akan menikmati produk kita itu sendiri Pak Gancar ya ya baik berkaitan dengan branding oh saya belum menyapa sahabat oh ya boleh eksekutif prima eksekutif prima senang kembali bertemu dengan para eksekutif muda di sini eksekutif prima jadi kita akan mendiskusikan tentang branding ini ya bicara tentang branding saya kira produk itu bisa kita katakan seperti anak kita dan setiap anak akan lebih cocok kita berikan sebuah nama enggak mungkin anak enggak kita beri nama nanti susah manggilnya hei hei gitu kan susah maka harus diberikan nama agar kita bisa mengidentifikasi si A, si B, si C apalagi kalau anaknya banyak iya kalau anaknya cuma satu mudah masih kalau anaknya banyak bagaimana cara memanggilnya itu kan jadi masalah jadi itu adalah merupakan bentuk dari nilai penting kita memberikan nama yaitu menjadi identifikasi dari suatu produk sehingga kita bisa mengetahui produk yang satu dengan produk yang lain seperti apa perbedaannya oke jadi ini hal yang penting maka ketika kita bicara masalah bagaimana kalau salah memberi nama ya sama dengan kalau kita salah memberi nama anak juga walaupun secara filosofi Shakespeare pernah bilang what is a name kalau diterjemahkan letterlex apa adalah sebuah nama jelas salah itu apa bukan sebuah nama maksudnya bahwa apalah arti sebuah nama itu menurut Shakespeare karena mawar diberi nama apapun tetap ya mawar tetap wangi tetap menjadi bunga walaupun kalau mawar dalam dunia media bisa jadikan korban kejahatan gitu kan ya mawar bukan nama sebenarnya bukan nama sebenarnya seperti Gumbang tapi kalau di dunia bisnis dan dalam dunia sosial nama itu menjadi sangat penting sekali bagi konsumen kita akan lebih mudah untuk memesan saya akan membeli merek A dibanding kemudian saya akan membeli merek yang kayak gini loh itu akan susah untuk mendeskripsikan, menspesifikasikan sama halnya kalau misalnya kita ada memanggil nama orang kalau orang itu tidak ada namanya kita lupa siapa namanya ini loh yang bentuk mukanya kayak gini yang rambutnya agak panjang nah itu kan panjang urusannya dan orang yang satu dengan orang lain bisa jadi pendeskripsiannya berbeda dan membayangkannya menjadi lama maka akan lebih mudah ini loh si Alex ini loh si Rudy ini Sasa dan sebagainya itu akan lebih mudah untuk mendeskripsikan sesuatu maka memberi nama itu menjadi hal yang sangat penting baik di dunia sosial bahkan di dunia bisnis nah kalau salah memberi nama ini jadi masalah kita dalam masalah sosial saja memberi nama bisa jadi bahan olah-olahan dibully oleh teman-temannya tapi alhamdulillah walaupun nama saya preman waktu masih kecil tidak pernah ada dibully maan preman ada ya mungkin takut dengan preman sendiri oh iya iya benar 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 jadi alhamdulillah tidak pernah ada dibully untuk nama preman itu dan saat sekarang ini nama preman itu menjadi semacam diferensiasi betul saya bisa memperkenalkan nama ada Ganjar Pranawar saya Ganjar yang preman iya jadi tapi preman yang insyaallah hatinya masih jamal mirda wah hati selembut jajuh oke baik jadi penting ya penting jangan sampai salah dalam memberikan brand sendiri atau nama untuk produk kita tapi kalau menurutnya Pak Ganjar sendiri kalau misal melihat perkembangan sekarang ini gitu ya Pak ya apakah para pelaku usaha itu sendiri ketika mereka ngasih brand terhadap produk mereka masih gak sih kayak memikirkan masalah Feng Shui atau mungkin kalau dulu kan orang gampang ya ngasih brand udah kalah kasih nama misalkan nama saya kan bagus banget ya Pak Yefta Sudiro YS gitu kan udah kasih nama aja ownernya gitu kalau menurut Pak Ganjar sekarang pengapatannya seperti apa orang-orang melihat atau ngasih brand itu dari mana tolak ukurnya ya apakah kita bicara masalah unsur mistis unsur spiritual intinya oke back sound serem ya jadi ada hal-hal yang berbau tidak nampak berbau spiritual itu memang bisa jadi menjadi salah satu cara kita memilih nama dalam kita memilih nama untuk anak kita kan bisa jadi nama kita adalah ada unsur doanya ya betul ya betul jadi tidak gancar itu karena diharapkan ya gangsar-gangsar saja oke segala sesuatunya lancar-lancar lancar itu juga enak kalau bicara apa kabar ya Alhamdulillah gancar-gancar saja itu udah bisa menjadi trademark tersendiri juga jadi seringkali kita memberi nama itu juga ada unsur doanya unsur spiritualnya unsur hal-hal yang mistis atau apalah jadi tidak masalah kalau orang mengkaitkan dengan hal-hal seperti itu oke melihat primbon melihat apa kira-kira untuk tanggal lahirnya kapan akan di launching saya kira tidak masalah itu hanya akan membuat kita semakin mantap semakin beda saja oke berarti sah-sah saja ya sah-sah saja mau bikin nama brand buka primbon dulu gitu atau mungkin mau nama yang lain terserah tapi kalau misalkan balik lagi nih pak kita ngomongin secara teori marketing gitu sebenarnya ngaruhnya seberapa besar untuk nama itu sendiri ya nama bagi konsumen itu akan membuat mereka tadi dia akan lebih bisa memesan produk dengan cepat tanpa kemudian harus menyebut spesifikasinya ya kalau kita beli HP saya mau yang RAM nya sekian RAM nya yang pixel nya sekian itu kan akan panjang oke kalau kemudian kita sebut saya mau HP ini itu akan mudah jadi bagi produsen sendiri nanti untuk inventory untuk pemesanan organisasi data dari produknya itu juga akan lebih mudah nah maka hampir saat ini hampir semua produk itu bisa di brandingkan dulu produk komoditas seperti gula sembako yang lain-lainnya kan seringkali tidak perlu pakai brand kita hanya beli beras maka dikasih beras apapun oke saat ini saya mau beli yang merek ini oke jadi merek itu akan menunjukkan diferensiasi spesifikasi juga ya spesifikasi dan ada jaminan terhadap kualitasnya bahwa kita oh ini mereknya dari ini perusahaannya ini maka itu oh jaminanmu tuh nih oke kalau ini dari Prima Radio wah kayaknya informasinya bermutu seperti itu betul Prima Radio sebenarnya serba Prima ada Yefta, ada Sasha, ada Pak Gancar gitu ya oke kita nanti akan lanjutkan lagi obrolan saya bersama Pak Gancar mengenai branding produk entrepreneur mengajar kemana-mana tetap di Prima Perfecta baik baik yang satu Prima kembali lagi masih bersama saya Yovsa Sudiro cuma di Prima Perfecta saya juga masih bersama Pak Gancar Chandra Premananto iya jadi premannya itu harus di itu ya harus di bold ya menjadi pembeda karena kita lagi ngomongin soal branding produknya itu Prima jadi penting tadi kalau misalnya di segmen sebelumnya sudah dijelaskan sama Pak Gancar penting banget memilih nama kemudian juga karena itu akan menjadi signator untuk produk kita sendiri sekarang pertanyaan selanjutnya nih buat Pak Gancar lebih sulit ya kalau nggak kuat lampaikan tangan ke kamera aja jadi sebenarnya apa aja nih yang mesti diperhatikan atau langkah-langkah apa aja yang mesti diperhatikan ketika kita mau memilih suatu nama untuk produk kita yang akan dijual nanti hal yang paling penting adalah pertama target audience target market kita oke siapa yang menjadi target marketnya karena target market yang berbeda itu pemberian namanya bisa jadi mereka pingin yang berbeda juga jenis produknya misalkan gini masalah target market untuk yang level bawah kan selama ini kita menganggap yang penting itu adalah harga ternyata tidak mereka juga butuh simbol mereka tidak ingin dianggap sebagai level bawah jadi nama yang kebarat-baratan bisa jadi malah mereka sukai hmm jadi ada jadi nama itu bisa ada jaminan terhadap kualitas juga ada efek masalah simbolik makna simboliknya ada gengsi yang bisa dimunculkan oke jenis produk itu juga akan bisa menentukan karena kita sudah pernah membuat riset nih bahwa untuk produk yang berbau elektronik maka produk-produk yang namanya barat nama Jepang itu akan lebih disukai komputer itu juga akan seperti itu kalau kita menggunakan nama Indonesia nama Jawa jelas tidak akan bisa diterima sulit untuk saat ini diterima kita lihat saja merek laptop, merek HP dan sebagainya itu kan nama-namanya seringkali nama-nama asing ya tapi untuk produk snack masyarakat Indonesia masih lebih menyukai nama-nama yang berbau Indonesia dan Asia makanan juga seperti itu kosmetik juga arahnya masih seperti itu nama Indonesia masih lebih disukai tapi kalau ini produk yang apa ya arahnya akan memberikan gengsi nama asing itu menjadi lebih disukai nah ini riset dari mahasiswa kita di UNER lebih mengarah seperti itu jadi mereka membandingkan nih untuk produk snack kalau diberi nama Jawa lidi misalnya kemudian dengan nama Asia dan kemudian nama Barat mana yang lebih disukai oleh konsumennya ternyata nama Asia dan Jawa lebih disukai tapi kalau untuk produk-produk yang high technology misalkan aja kita kalau laptop ini namanya nama Baratnya misalnya Life nama Indonesia nya URIB misalnya laptop kok merek URIB akan dianggap tidak cocok unmatch dengan produknya oke nah jadi masalah target market dan kemudian juga berkaitan dengan jenis produknya itu akan sangat menentukan oke baik jadi kita sebagai pelaku usaha juga harus ngerti dulu ya harus riset dulu kira-kira audiensinya tuh yang bagian yang mana seperti itu siapa yang akan kita tuju jadi tidak semua pasar itu harus kita jadikan target oke kita harus mengetahui pasar ini sukanya seperti apa pasar ini sukanya seperti apa baiklah tapi gini nih masalahnya nih Pak Gancar ketika kita udah bikin brand ya kan let's say kayak misal saya mau bikin clothing line YS gitu terus tau-tau pas lagi udah jalan usahanya eh muncul lagi satu brand baru tapi mirip sih misal dibalik SY gitu itu kita gimana tuh Pak Gancar apakah kita langsung on point udahlah ganti nama aja atau mungkin kita perlu ada trik-trik tertentu mungkin yang perlu kita lakukan ya di pemasaran itu adalah nah paling penting memang kita harus bisa masuk ke benak konsumen pertama kali jadi first mover oke mereka yang pertama kali sampai di benak konsumen maka itu akan masuk ke memory konsumen maka ketika nama YS itu tadi sudah masuk ke benak konsumen dan ada yang memirip-miripkan maka konsumen akan cenderung tidak menerima yang produk yang memirip-miripkan oke jadi me to program, me to product, me to name, nama yang mengikut-ikut itu ya hanya dianggap kamu peniru oh gak akan bisa jadi nomor satu ya kecuali kalau yang nomor satu tadi tidak bisa menancapkan dirinya dia memang menjadi yang pertama tapi promosinya kurang oke orang gak banyak tahu tentang YS nah ketika nama YS ini sebetulnya punya potensi tinggi tapi tidak dipromosikan dengan baik sehingga tidak banyak orang tahu itu dan ada muncul mark YS bisa jadi orang menganggap ini yang pertama oke kita lihat saja misal motor otomatik itu yang pertama kan motor Cina tapi saat ini orang tidak menganggap motor Cina itu menjadi yang pertama untuk otomatik ya nah karena masalah promosinya itu kurang baik dan melihat produk Cina country overarchingnya namanya juga kurang baik jadi menjadi yang pertama belum tentu kemudian memang bisa unggul menjadi yang kedua bisa jadi unggul asalkan kemudian dia memang bisa lebih hebat daripada yang pertama tadi nah nama YS tadi kalau kemudian dipromosikan dengan baik maka yang SY tadi yang ikut-ikutan pasti tidak akan di respon dan mindset masyarakat akhirnya terbentuk bahwa SY ini ngekor gitu ya misalnya kita mungkin ketahui sebut nama boleh oke biskuit misalnya ada oreo kemudian nanti ada yang mengikuti oreo-oreo rodeo maka kan kita menganggap oh ini produk yang kualitasnya di bawahnya yang pertama tadi oke karena ya dia berusaha mengikut yang pertama ya ketika kita hanya mencoba mengikut kan tidak akan bisa jadi yang pertama itu contoh contoh sangat jelas sekali ya jadi promosi harus tetap beriringan dengan adanya nama dari brandnya kita terus berarti ini juga ada kaitannya dengan pengesahan brand kita juga ya Pak oh iya jadi itu gimana Pak maksudnya apakah merek dagang yang kita punya ini idealnya setelah growth business atau langsung aja itu seperti apa ini yang biasanya kalau di UKM itu yang menjadi permasalahan UKM adalah mereka sungkan untuk memberi nama oke jadi biasanya kan kalau UKM yang kecil banget nih tau-tau ada meja di pinggir jalan ada panci-panci enggak tau jualan apa namanya apa atau warung katakanlah warung warung itu juga enggak ada namanya cuman bahwa menyediakan menu apa gitu kan maka sebetulnya enak tapi orang menjadi mengidentifikasi kalau mau dikomunikasikan yang lain yang itu loh warung yang di pinggir jalan yang jadi yang akan mendeskripsikan tadi akan lebih mudah kalau sudah sejak awal oh warungnya Pak Sasro misalnya oke karena akan lebih mudah dan jadi tidak menunggu berkembang dulu baru kita beri nama ya sejak awal kalau memang perlu kita beri nama karena kalau tidak nanti kita masuk ketika akan memberi nama itu ternyata udah dipakai orang lain beberapa perusahaan ini bahkan sebelum produknya muncul dia sudah daftarkan semuanya nama-nama merek yang kira-kira potensial jadi dia sudah punya daftar-daftar nama nanti ini untuk produk apa dipikirkan nanti yang jelas dia merasa ini namanya unik untuk di di apa daftarkan ya jadi nanti suatu ketika kalau memang ada yang mendaftar pakai nama itu ya bisa jadi dia yang udah duluan ngeklaim disitu oke jadi mengklaim pertama kali itu adalah hal penting dalam pemasaran oke maka jangan nunggu nanti ketika pesaing udah masuk iya sejak awal nyesel akhirnya ya oke penyesalan kan di akhir betul di awal katanya pendaftaran pendaftaran Pak betul banget ya oke semakin menarik saja obrolan saya bersama Pak Gancar mengenai branding produk entrepreneur ini nah sesaat lagi saat saya kembali nanti kita akan dapat nih tipsnya gimana sih caranya atau apa sih yang mesti kita lakukan untuk bisa bikin brand kita akhirnya jadi going viral gitu ya Pak ya sesaat lagi masih di Prima Perfecta kembali lagi masih di Prima Perfecta dan di segmen terakhir ini nanti kita akan dapat informasi dari Pak Gancar nih saya juga penasaran sebenarnya saya juga mau lagi bikin nih Pak usaha gitu ya terus namanya atau brandnya sih sudah ada gitu cuman yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya apa nih tipsnya gitu ya sebelum kita bener-bener membuat produk kita ini jadi dikenal orang gitu kita perlu tahu dulu dong caranya gimana sih biar brand kita ini bisa cepat outgoing going viral atau dikenal banyak orang seperti apa Pak ya memang memilih nama itu gampang-gampang susah kita memilih nama anak saja bisa jadi ada pilihan namanya sangat banyak sekali ya kadang nama titipan itu juga banyak dari istri apa dari suami apa bapak ibunya apa dari mertua apa nanti belum dari saudara tetangganya nitip nama itu bisa panjang namanya apalagi juga bicara di perusahaan yang berkepentingan di perusahaan itu kan akan sangat banyak sekali tenaga pemasarannya banyak CEO nya juga ada penerjualan juga ada maka yang berkepentingan di pembuatan nama ini sangat banyak sekali maka yang harus dilakukan di awal adalah pemahaman terhadap target market tadi kemudian kita mengidentifikasi nama-nama kita brainstorming saja nama-nama yang mungkin itu apa disesuaikan dengan target market kita kira-kira yang sesuai yang mana saya juga akan membuat bisnis online juga sama dengan mas Ifta dan kita melihat nama apa yang cocok ya dikaitkan dengan produknya dikaitkan dengan target marketnya ini harus match masing-masing produk itu kan nanti akan kita harapkan punya personality juga ada brand personality ada keperibadian kita munculkan bahwa mereka ingin kita harapkan menjadi produk yang klasi untuk kelompok yang menengah atas nah itu akan menentukan nama apa yang cocok maka data saja dulu kita keluarkan saja semua ide-ide kita terhadap nama-nama itu dan kira-kira mana yang sesuai dan keperibadian mana yang kira-kira sesuai dengan produk itu itu baru kita diskusikan lagi nantinya nah setelah kita pilih nama tahap selanjutnya adalah bagaimana mempromosikan itu bagaimana agar personality ini bisa diterima oleh konsumen kita oke maka ada di istilahnya disebut secondary association asosiasi sekunder asosiasi pendukung yang bisa menjadikan merk kita itu personality nya bisa dilihat oleh konsumen bisa jadi lewat endorser kalau kita akan memilih endorser yang keperibadinya sesuai dengan yang kita harapkan itu apa kalau misalnya kita ingin yang enerjik muda oke kita pakai endorser agnes monica misalnya kan seperti itu tapi juga kita pikirkan lagi kalau agnes monica ini sudah banyak dipakai nanti akan bahaya lagi bisa jadi orang hanya ingat agnes monica nya tapi tidak ingat produknya jadi endorser harus dipilih yang sesuai dengan keperibadian yang akan kita berikan kepada merk kita oke jadi itu aspek promosinya akan menyesuaikan seperti itu oke cara apa yang bisa low budget high impact nah itu adalah hal yang selanjutnya akan kita lakukan betul jadi dengan viral saat ini maka kita harus memahami yang suka dengan gadget suka memviralkan itu kelompok yang seperti apa kalau target pasar kita sama dengan kelompok ini maka ya aktivitasnya harus kita sesuaikan dengan mereka jadi akan sangat spesifik sekali untuk masing-masing produk bagaimana harus viral itu bisa jadi harus ada pemahaman terhadap produknya terhadap konsumennya jadi ini diskusinya bisa panjang untuk itu tapi yang jelas adalah bahwa ada beberapa hal yang bisa kita kaitkan dengan produk kita untuk membangun personality yaitu dari country of origin nama asal nama dari negara yang kira-kira berkaitan dengan merk kita karena bisa jadi gini produk merk itu dari Jawa tapi namanya nama barat ya nah maka orang membayangkan oh ini produk barat nah jadi ada image yang muncul seperti itu oke terus kemudian endorsernya siapa golongan muda atau tua nanti kita mempromosikannya lewat radio apa masing-masing akan punya konsumen tersendiri sendiri oke jadi bauran pemasaran itu akan saling terintegrasi produk, promotion, price, place itu akan saling berkaitan disitu oke jadi kalau bicara hanya satu kalimat untuk bagaimana cara memviralkan ini akan panjang urusannya bisa jadi menjadi tema khusus sendiri karena agar bagaimana menjadikan merk kita arahnya ke buzz marketing pemasaran yang menjadikan merk kita dibicarakan orang ada hal-hal kreatif yang harus kita lakukan agar mereka membicarakan produk kita nah mungkin kita bisa diskusi lain berkaitan dengan buzz marketing lebih spesifiknya ya nanti ya hal-hal kreatif untuk memunculkan viral marketing itu benar nah ini satu lagi mungkin yang ketinggalan juga jadi sebenarnya kan membangun enggak diajak kalau ketinggalan oh iya sih lupa SMS Pak tadi Pak ya jadi membangun brand image ini memang sebenarnya jauh lebih mudah ya Pak daripada mempertahankan apa namanya kualitas dari produk itu sendiri misalnya nih Pak satu kasus kalau secara produk kita bagus tapi mungkin secara pasar kita gagal atau sebaliknya itu apakah selanjutnya kita akan mengambil langkah harus ganti brand atau ada trik lain ya saya paham arahnya berarti ke krisis brand itu bisa mengalami krisis brand krisis jadi ada istilahnya brand krisis manajemen manajemen untuk krisis merk merk kita tidak kemudian akan selalu bagus bisa jadi ada banyak faktor apakah manajemen error human error technical error atau false measure atau bisa jadi ada black campaigns dari pesaing betul mereka tidak suka kita bagus maka menyampaikan hal-hal negatif berkaitan dengan produk kita ada melalui spam melalui bisa jadikan kita dikirim email macam-macam apalagi dengan Facebook segala macam kan bisa ada black campaigns yang muncul dan walaupun produk itu baik bisa jadi kemudian nanti akan dipersepsikan negatif jadi kita tidak akan bisa menolak terjadinya krisis terhadap merk kita dan banyak contoh apakah produk personal apakah produk band band juga ada yang mengalami krisis juga kan tau-tau jatuh ya betul karena vokalisnya ada masalah hukum kurang ganteng mungkin kurang kalau itu bisa digantikan mas ya merk juga tau-tau diinformasikan ini berbahaya bagi kesehatan atau ini mengandung bahan yang berbahaya ini dia katakan tidak halal jadi bisa jadi langsung down langsung jatuh maka memang lebih sulit bagaimana melakukan rebound mengembalikan dari posisi terendah menjadi tinggi nah apa yang harus dilakukan tergantung kasusnya apakah ini force major apakah ini karena faktor internal faktor manajemen faktor kualitas produk yang gulang baik jadi banyak hal yang bisa kita lakukan tergantung dari permasalahannya bisa jadi ganti nama bisa jadi kemudian memunculkan merk baru produk baru atau menggunakan nama yang sama juga tetap bisa contohnya HIT pernah dulu ditarik tetap lagi mengeluarkan merk HIT tidak masalah beberapa merk juga Oreo yang tadi juga pernah jadi punya masalah tapi kemudian bisa rebound lagi dengan memunculkan tokoh yang kira-kira bisa dipercaya Verdi Hasan misalnya kan itu yang bisa atau misalnya Deddy Miswar jadi menyampaikan bahwa produknya masih aman masih baik nah itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan tapi itu kalsistik nantinya masalahnya apa apakah force measure teknikal nah itu akan berbeda-beda jadi kurang lebih yang harus tindakan-tindakan tersebut ya Pak yang harus dilakukan oleh seorang owner gitu bagaimana mereka ketika ada persaingan mencoba untuk mengembalikan kembali image dari brandnya seperti itu itu memang hal yang sulit dan memang menjadi materi khusus tapi perusahaan harus menyiapkan sejak awal apa ya brand crisis management skenario-skenario kalau terjadi A apa yang harus dilakukan terjadi B apa yang harus dilakukan itu harus sejak awal dan untuk pemulihan itu seringkali CEO yang harus turun tidak hanya ujung tombaknya jadi untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli terhadap permasalahan itu bisa jadi CEO nya turun kasus Air Asia misalnya nah itu kan langsung kemudian CEO nya yang turun lapangan untuk menyampaikan bahwa kita care kita peduli itu yang saya kira banyak cara untuk membangun bagaimana agar terjadi ribon tapi itu memang yang lebih sulit dibanding kemudian membangun nama tadi jadi saya setuju dengan sampaikan mahasiswa oke jadi itulah yang harus kita lakukan sebagai owner ketika kita mengalami guncangan ya ibaratnya guncangan ya krisis di tengah kita mempromosikan produk yang kita miliki seperti itu sebagai closing statement nih dari Pak Gancar kira-kira kesimpulannya Pak buat yang mungkin sekarang lagi bingung untuk menentukan brand buat produk mereka apa nih kira-kira ya memberi nama itu hal yang penting dan harus dilakukan oleh produsen sejak awal kalau kita tidak memberi nama bisa jadi nanti konsumen yang akan memberi kita nama dan kita tidak bisa mengontrol nama yang diberikan oleh konsumen misalnya gini teman saya dulu senangnya ke warung A dia tidak tahu warung ini apa karena memang pemilik warungnya tidak memberi nama maka si teman saya itu memberi nama warungnya Bu Jutek gitu loh jadi yang diberi nama itu adalah sesuai dengan keperibadian ibu penjualnya yang kayaknya Jutek, Judes jadi memberi nama yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan malah terjadi seperti itu kalau baik sih tidak masalah seperti lagu Juwita Malam kan diberi nama Juwita Malam siapakah gerangan Tuhan kita tidak tahu siapa dia cuma senang dengan orang itu dan kita ingin tahu siapa dia maka kan berilah nama alamat serta ingin tahu alamatnya juga kan jadi kalau kemudian konsumen memberi nama yang bagus Juwita Malam oke tapi kok diberi nama si Kriwul kan itu sesuatu yang tidak kita kontrol maka sejak awal kita harus membranding produk kita dan setiap produk saat ini bisa diberikan nama apapun jenis produknya produk komoditas sekalipun saat ini semuanya sudah hampir punya nama dan sekarang produk gula semuanya bersaing untuk memberi nama sehingga kita juga tidak tahu apa bedanya nama yang satu dengan nama yang lain maka nanti urusan selanjutnya adalah bagaimana kita mendiferensiasikan diri betul jadi nama penting itu yang memang harus digarisbawahi maka mempertimbangkan berbagai hal termasuk siapa yang target audiensnya dan kepribadian apa yang ingin kita berikan kepada produk itu itu yang menjadi kata kuncinya oke baik sudah jelas ya berarti yang namanya brand itu memang wajib hukumnya kalau misalnya ada punya produk ya dari sekarang coba dipikirin kira-kira brand apa nama apa yang sekiranya masyarakat akan sangat mudah mengingatnya ya termasuk masyarakat menjadi target marketnya oke betul sekali ya jadi sebelum kita menyudahi untuk Prima Perfecta ini spesial banget episode kali ini selain hostnya beda ya hostnya beda ya Pak ya kita juga mendengarkan Pak Gancar nyanyi kan sudah ada deh udah ya cuma segitu lengkap dong oke kurang lebih seperti itu ya nanti lebih lengkapnya bisa di cek di YouTube channel ada Pak kalau ada wedding singer di podcast oke kalian promo ternyata ya baiklah kita akan ketemu lagi di Prima Perfecta di episode-episode selanjutnya kira-kira apa yang jelas ikutin terus Prima Perfecta cuma di 1038 Prima Radio Surabaya sampai ketemu lagi sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax